Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa siswi semuanya Salam sukses semuanya Salam semangat untuk semuanya Walaupun kita belajar di jarak jauh ya Dan sebagian juga belajar di sekolah Oke kali ini kita lanjutkan materi kita Yang membahas tentang cerita pendek Oke konten yang keempat tentang cerita pendek ini Kita khusus untuk membahas tentang langkah-langkah Penyusunan teks cerita pendek berdasarkan struktur Unsur dan aspek kebahasaan Yang sudah kita bahas pada teori sebelumnya Oke dalam menulis ini kita tentunya harus sudah menguasai Tahapan-tahapan 1, 2, dan 3 yang sudah saya sampaikan Mulai dari kalian wajib tahu apa itu Cerpen Karakteristik cerpen Kemudian unsurnya Kemudian struktur kebahasaannya Baik kita lanjut aja Tanpa banyak bahasa basi akan kita bahas ya Ini musik Iya tepuk tangan dululah yang semangat Oke kalau nggak semangat ya Nah oke Mana semangat musiknya Oke Ini Oh 1, 2 Oke kita lanjut ya Nah kok suara saya jadi seperti itu Ini bagaimana ini normal Bagaimana menyusun teks cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan Kita bahas teorinya Oke Untuk praktiknya kalian bisa lihat contoh-contoh Cerpen yang sudah saya tampilkan melalui Kiriman saya ya Melalui kiriman di WA Nah Adalah langkah-langkahnya yang harus diselesaikan Kemudian ada aspek-aspek yang harus disunting Yang harus diperhatikan Aspek kebahasaannya dalam menulis Yang pertama harus kalian sebutkan Sebagaimana yang saya katakan di awal materi ini ya Di metri yang pertama Tentang hakikat cerpen itu apa Unser cerpen itu apa Kalian harus tahu dulu tema Nah Jadi Kita pilih dulu tema apa Yang mau kalian bahas itu Yang mau kalian ceritakan Dari pengalaman orang kah Atau dari cerita cerpen orang yang kalian amati tiru dan modifikasi Ataukah dari Pengalaman pribadi Atau dari perjalanan kalian saat ber Rekreasi Misalnya di jalan ketemu orang gila Nah Bisa dijadikan sebagai tema Sebuah cerpen Yang kedua setelah dapat cerpen Misalnya temanya kan tentang Ketemu orang gila di jalanan ketika Berhibur Nah Nah kemudian Tentukan pusat pengisahan Sudut pandangnya kalian Mau jadi orang dalam cerpen itu Jadi tokohnya Atau berdiri di luar cerita Itu dulu Pastikan dulu kalian Tapi bagi pemula Biasanya yang lebih mudah itu Harus Ada dalam cerita Seakan-akan kita bercerita pengalaman pribadi Itu yang paling mudah dulu ya Untuk membuat cerpen Atau bisa juga kalian melihat Baca cerpen orang Lalu kalian amati dan modifikasi Punya orang Tokoh Tokoh saja Tidak ada akunya si pengarang disitu Lalu kalian ganti Seorang tokoh utamanya menjadi aku Seakan-akan kalian bermain dalam cerita orang itu Bisa juga ya Nah setelah itu Setelah dapat sudut pandangnya Misalnya kalian berada di dalam Tokoh Dalam cerita Tentukan watak Kalian punya watak perhatian Watak Apa mau Aku yang di dalam cerpen itu Seperti tokoh yang perhatian Atau sabar Atau seperti apa Tentukan Kemudian tokoh lainnya Ada Mira Misalnya Pembohongkah Suka berdusta Pengkhianat Suka berdusta Apa ya wataknya Nah setelah itu Baru kalian tentukan latarnya Tidak mesti harus seperti yang kalian jalani Di dalam pengalaman sehari-hari Misalnya temua orang gila kan Di jalan bersirih Lalu kalian tulis juga latarnya Di jalan bersirih Tidak masih seperti itu Nanti malah jadi orang tersinggung kan Nah jadi nama tuh dirubah Tempat juga harus dirubah Supaya tidak menjadi fitnahan nantinya Kita kan bikin cerita Jadi harus fiktif Yang namanya cerita itu fiktif Bukan berita ya Kalau nyata seperti apa adanya Itu namanya berita Nah kita disini fiktif Jadi semuanya harus dibikin kembang-kembangnya Yang aslinya dirubah jadi palsu Itu Latarnya ya Jangan jambu burung diceritakan jambu burung juga Bisa aja jambu burung dijadikan Jambu mente misalnya kan Tempatnya di jambu mente Pada satu waktu Kita menemukan Orang gila yang berada Di desa jambu mente misalnya Nah Gitu ya diganti jambu burungnya Dengan jambu mente Yang kelima Setelah itu ditulis Latarnya Latarnya dimana kita pilih sudah Lalu ini yang paling penting ini Kita sajikan Peristiwa sesuai alur cerita Ini harus ditulis Paparannya dalam satu kalimat dulu kita tulis Kemudian penggawatannya kita tulis dalam satu kalimat Kemudian Puncak cerita Puncak ketegangan konfliknya Apa namanya Klimaks Dalam cerita itu Kita tulis tadi Kemudian peleraiannya Titik temu masalah Kemudian penyelesaiannya Akhir jadi sebuah cerita Jadi ada lima kalimat dulu yang dikonsep Dan ditulis Ada judul ditulis Kemudian Sudut pandangnya adalah Aku Atau orang ketiga Terserah Pilih salah satu diantara dua Jangan dua-duanya Tidak bisa Tidak boleh ya Sudut pandang itu dua-duanya Tidak boleh Yang ketiga kita Tentukan lataknya Tokohnya si aku Apa Kemudian tentukan latarnya Dimana Di desa Jambu Mente Jangan seperti aslinya Ditulis lah Ya udah boleh Itu namanya berita Hoak Bukan hoak ya Kalau nyebohong ya Hoak ya Jangan seperti aslinya Ditulis namanya Tempatnya Kampungnya Boleh Kalau kotanya boleh lah Tapi asa jangan menuju Menuju ke lebih fokus Ke desanya Atau apalagi ke RT nya Nanti marah ketua RT nya Nah Jadi Setelah itu Tertulis Sudah konsep-konsep Seperti ini Maka kita tinggal Mengembangkannya saja Ya Nah jadi Setelah kita tulis Dalam bentuk dialog kah Terserah Dalam bentuk hanya Deskripsi semuanya Terserah Wanya lihat aja Cerita orang seperti apa Apakah gabungan Deskripsi Atau kah dialog Atau dialog semua Juga terserah Seperti drama Kan lebih mudah Dijadikan cerpen Kalau cerpennya Banyak dialognya Lebih mudah Dijadikan drama Gitu ya Ada aspek-aspek Yang perlu diperhatikan Untuk disunting Dalam teks Cerita pendek Yang pertama Keterpaduan paragraf Paragraf itu Saling terhubung Tidak berkaitan Dengan paragraf yang lain Kalau tidak berkaitan Buang saja Atau dihubung-hubungkan Saja ya Dikait-kaitkan Supaya jadi Keterpaduan Antara paragraf itu Nah Yang kedua Kalau ada salah tulis Naskah Nah biasanya Kalau kita lomba cerpen Kalau ada kesalahan Tulis naskah Itu jadi Hilang poinnya Jadi Ceritanya baik Sebenarnya Tapi Salah ketik Ngetik Dengan Diketiknya Dengan Dennya di atas Sambungannya Gannya di bawah Dengan jadinya kan Itu salah patah Akhirnya ya Di diskualifikasi Menulis terima kasih Salah Atau menulis Apa Praktik Salah Kata praktik Gimana tulisannya Ada aturannya Jumat Jumat Nah November September Semuanya harus kita Lihat kamus Bahasa Indonesia Sebagai acuan Walaupun Cerpen karya sastra itu Bebas Tidak terikat oleh Kamus ya Tapi terikat oleh Norma Sosial Pada saat itu Tapi kita tetap Berpegang pada Kamus juga Supaya jangan terlalu jauh Melenceng dari Akaidah bahasa Kemudian Ketepatan Ejaan Misalnya Menulis November Seperti apa Yang betul Apakah tetap Seperti bahasa Inggris aslinya November Pakai Vitamin Atau Sudah Ada perubahan Di kamus Bahasa Indonesia Nah itu harus Dilihat Yang ketiga Yang ketiga ya Pilihan kata Diksi Misalnya Antara Memasak Menanak Menggoreng Memanjat Menaiki Nah itu ada Diksi Ada pilihan kata Yang sesuai Jangan salah pilih Jangan sampai Anak itu Mau naik pohon Kan dia Anak itu Naik pohon Yang betul Prediksinya adalah Memanjat pohon Kalau ibu lagi Memasak nasi Menanak nasi Jangan sampai ibu Menggoreng nasi Nah nanti jadinya Nasi goreng Kan Nah jadi ada Beberapa pilihan Kata yang harus Dipilih sesuai Apalagi Misalnya Kalau yang mati Itu manusia Jangan disebut mati Ya meninggal Kalau disebut mati Itu tikus namanya kan Tikus mati Itu namanya Pilihan kata Supaya kita Menginginkan Bahasa kita itu Sopankah Atau Kasar Gitu ya Kalau ingin sopan Pilih kata-kata yang sopan Kalau kasar Pilih kata-kata yang kasar Misalnya ada dialog kasar Supaya menggambarkan Tokoh yang Tidak baik Di Cerpen kita Pilih kata-kata yang kasar Yang diucapkan Oke Boleh saja ya Untuk menggambarkan Otok-tokoh seperti itu Supaya bisa menjadi Pembelajaran Nah Berikutnya adalah Kita pilih kalimat Efektif Nah Keefektifan Kalimat Hanya ada kata-kata Seperti contohnya adalah Nah Seperti contohnya adalah Kita harus pilih Salah satu Kepada yang terhormat Sudah kepada yang terhormat Bapak, ibu Para hadirin semuanya Nah itu namanya tidak Tidak Efektif kalimatnya Kalau ada dialognya Tokoh seperti itu Dibuang Perbaiki Ya Efektif itu artinya Fokus ya Kita memilih Diksinya apa Tetapkan Jangan diambil semua Diksi gitu Maksudnya Misalnya Kepada yang terhormat Seluruh Para Dewan Guru Nah Kepada yang terhormat Seluruh Siswa Siswi Para siswa Siswi Wah Sudah kata Semua Sudah kata yang terhormat Sudah kata Apa Semuanya Kata ulangnya lagi Menunjukkan banyak Guru-guru Siswa-siswa Kepada Semua Para Siswa-siswi Nah itu namanya Tidak efektif Nah Jadi ini Kemudian terakhir Keterpaduan paragraf Tadi ya Kita Perbaiki Kalau ada paragraf Yang tidak nyambung Kita sambung-sambungkan Atau kita buang Kalau kita tidak mampu Untuk mencarikan Kata penghubung Untuk menghubungkan Antar paragraf itu Oke ya Nah Sudah selesai Apa yang saya sampaikan Selesai sudah materi kita Tugas kita adalah Menulis Cerpen Cerperkelompok Kalian buat Cerpennya Baik itu dari Cerpen orang Yang kalian amati Baca I Kemudian Tiru Dan Modifikasi Sebab Tidak mungkin Kalian langsung Bisa menulis Sebuah cerpen Tanpa Melihat cerpen orang Meniru cerpen orang Dan Memodifikasi Yang tidak boleh Itu adalah Menjiplak Nah Jangan Ketika saya Minta menulis Cerpen Cerpen orang Yang ditulis Apa adanya Tanpa ada Perubahan Sedikitpun Itu namanya Blow on Itu namanya Percuma Alah belajar Tidak usah Belajar cerpen Semua orang Juga bisa Seperti itu Blow on Namanya itu Kalau cerpen orang Ditulis Dirubah Dirubah-rubah Judulnya Diganti dikit Nama tokohnya Yang diganti Nama tempatnya Yang diganti Atau dialognya Disesuaikan Misalnya kan di Jambu Burung Ada kereta api Diganti Kita kan Ngopi Atau menirunya Cerpen orang Yang di Jakarta Ada kereta api Kita jadikan Latarnya Desa Jambu Burung Atau Beruntung Baru Atau Banjar Kereta apinya Diganti dengan Perahu Nah Itu maksudnya Jadi bisa Sebenarnya gampang Untuk membuat cerpen Dari cerpen orang Di daerah lain Kita jadikan cerpen Di daerah kita Kita ganti latarnya Kita ganti Benda-benda khususnya Ya Hati-hati Jangan-jangan Ditulis kereta api Padahal di Banjar Tidak ada kereta api Kalau naik pesawat Bisa lah kan Pesawat sering lewat Di Atas kita kan Bisa aja Nah Jadi Tolong Semuanya secara berkelompok Lagi Tulis Cerpennya Dan Kirim di Nanti di Deskripsi Google-nya Ya Saya akan tunggu Saya akan kirimkan Formuler Untuk mengirimkan Untuk menuliskan Cerpennya Oke Terima kasih semuanya Siswa-siswa semua Yang masih semangat Mengikuti pelajaran Pada hari ini Dari awal Minggu kemarin Bulan ini Membahas tentang Cerpen Sampai saat ini Dan berhasil menulis Cerpen Terima kasih semuanya Saya hargai Dan Semoga apa yang kalian Buat itu Menjadi sesuatu yang Sangat berharga Bagi kalian Di kemudian hari Siapa tahu Siapa tahu Nanti karena kalian Sudah belajar Menulis cerpen Nanti Kalian Ada yang Kehabisan uang Waktu kuliah Tapi ahli Menulis cerpen Lalu menulislah cerpen Dan cerpennya itu Dimasukkan ke koran Lalu dapat uang 25 juta Siapa tahu Nanti Kan karena kita Belajar menulis cerpen Ya Pasti bermanfaat Di kemudian hari Nah Ya Nah jadi Kira-kira ini saja Yang saya sampaikan Selebihnya Kalau ada hal-hal Yang ini ditanyakan Silahkan nanti ditanyakan Secara langsung Ataupun melalui Grup WA kita Atau melalui Comment di Video ini Terima kasih atas Komentarnya Di video ini Terima kasih atas Like-nya Yang belum subscribe Sudah subscribe Terima kasih Semoga bermanfaat Bagi kita semua Bagi siswa-siswi Khusususnya Bagi guru juga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh